halusannya halusannya ini teman-teman nah, dari telinganya juga panjang juga telinganya panjang gantung juga teman-teman ini bisa teman-teman lihat itu di area pangkalnya juga gantung juga nah, ini... bodinya juga lumayan api ini... single prank lagi Pak Rho, masuknya tapi ini iya ya? termasuk termasuk ya, termasuk tapi untuk badannya sendiri halus teman-teman, bulinya juga halus, ini kemarin... pokoknya kemarin ya Pak Rho? kemarin kawin ya? atau berapa hari? sekitar satu minggu satu mingguan? hampir satu minggu hampir satu minggu teman-teman hampir satu minggu sudah kawin, dikawinkan dengan siapa ini Pak Rho? ini dan Pak Rho ini ekonomis juga ekonomis juga tapi sudah kita kawinkan juga sama dan bagus ini juga kawinan sekitar dua minggu teman-teman sekitar dua minggu ini teman-teman materinya juga bagus ini cuma kalah kalau misalnya teman-teman itu biasanya kalahnya di pola warna ini dominan dan putihnya teman-teman di bagian kepala juga rata-rata dominan di warna putih nih teman-teman kalau teman-teman lihat eh, selamat pagi Pak Rho pagi siang capek bro pagi siang, mau gak isu ini ya? isu? isu, gak isu saya ini jam Rho ya? jam Rho ya saya ini? jam sepuluh oh, sampai sepuluh aku masih keringat lho bisa, aku masih keringat lho oke, hari ini kembali lagi di Kambingan Linsen TV hari ini kita punya materi ya Pak Rho punya materi aku kan apa aku? aku kan apa-apa? kita bisa lihat kambingnya secara detail oke jadi hari ini ada sekitar tiga belasan ekor ya? kurang lebih ya? kurang lebih tiga belas ekor untuk materi dagangan kita nah hari ini eh, banyak ya Pak Rho sih materi baru ya? lumayan banyak materi baru dan juga ada materi murah-murah teman-teman murah di angka tiga setengah sampai empat jutaan yang sudah kawinan sama maskot kandang oke, maskot kandang nah ini kita langsung aja di... ada yang di sini ada yang ada Pak Rho? sebelah sini ada yang ada, ada yang ada 5 atau 6 ada 5 atau 6 ekor ya? ada 5 atau 6 ekor untuk kambing... eh... ekonomisan ekonomisan karena harganya nanti di angka sekitar tiga setengah sampai... empat jutaan nah untuk detailnya teman-teman untuk detail harganya nanti... kita sertakan di setiap akhir video kambingnya jadi teman-teman bisa mengikuti... untuk... harga kambingnya di akhir video nah... ini Pak Rho ini sudah kawin dulu ini sudah kawin sudah kawin? tidak cukup yang ada, sudah kawin di sini oh ya, oke, boleh untuk pembuka tidak bisa kawin untuk pembuka ya? pembuka kalau pembuka yang lombong, aku tidak mengerti hahaha, iya kita kasih pembukaan dulu yang penting kawinnya satu-satu, pelan-pelan Pak Rho pelan-pelan Pak Sopir oke... ini teman-teman dikeser dulu iya, iya nah, ini teman-teman ada kambing materi wah, ini halus Pak Rho halusannya halusannya ini teman-teman nah, dari telinganya juga panjang juga telinganya panjang gantung juga teman-teman ini bisa teman-teman lihat itu di area pangkalnya juga gantung juga nah, ini... bodinya juga lumayan api ini single prank sudah Pak Rho masuknya kalau ini iya ya? termasuk termasuk ya, termasuk tapi untuk badannya sendiri halus teman-teman bulunya juga halus ini kemarin... koknya kemarin ya Pak Rho? kemarin kawin ya? atau berapa hari? sekitar satu minggu satu mingguan? hampir satu minggu hampir satu minggu teman-teman hampir satu minggu sudah kawin dikawinkan dengan siapa ini Pak Rho? ini dan bagus ini dan bagus ya? dan bagus khusus ini dan bagus nah, ini teman-teman ini long... badannya panjang terus untuk bulunya sendiri teman-teman bisa lihat ini... apa? kemarin ya Pak Rho? hitungannya ini kemarin karena nggak terlalu panjang teman-teman tapi halus bulunya itu halus dengan spesifikasi warna juga favorit teman-teman kadang ini nggak ngalung cuma untuk hitamnya sendiri juga plus tapi itu... teman-teman bisa lihat disitu ada petanya tapi nggak masalah teman-teman karena sudah kita kawinkan sama dan bagus ya insya Allah nanti untuk anak-anaknya sendiri untuk kuping dan bagus yang lain ketambahan Pak Boni Pak Boni yang lain ini ya insya Allah ya untuk anaknya nanti yuk mau meleset ya orang meleset ada-ada banget nah ini... susunya loruk bro untuk susunya berapa Pak Rho? loruk dua ya? oke untuk susunya dua ini posisi darah apa? apa Pak Rho? masih darah ya? masih darah ambingnya ambingnya gede? ambingnya gede calon gede oh calon gede calon yang gede calon yang gede nah ini materi kita yang pertama kita hadirkan yang luwesan balik bro alah orang poel orang poel berarti sekitar 11-12 bulanan ya iya 11-12 bulanan calon jumbo tapi kenapa kita sudah kawinkan belum poel karena posturnya mendukung posturnya mendukung oh pas posisi birahi oh pas posisi birahi juga jadi kalau misalnya kadang ada yang lebih kecil sih wes birahi ya tapi kenapa nggak kita kawinkan? karena posturnya masih terlalu kecil jadi kita tunggu naik kalau yang ini wes layak karena posturnya mendukung walaupun belum poel ya walaupun belum poel untuk posturnya mendukung untuk bisa beranak yang lebih baik oke pak roh lanjut lagi ke materi selanjutnya untuk harganya kita sertakan di video ya teman-teman nanti jadi bisa kalau teman-teman mau tanya bisa langsung di screenshot ini untuk tangan pak roh ini calonnya tak simpen ini oh disimpen ini anak Brahman mas oh anak Brahman ya 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 oke oke anak Brahman nah ini juga kawinan ini sih kawinan ini sih ini sih kawinan yang satu kemarin pulang ya ini pertama sama Sobonyono cuma kemarin pas Mbak Leni ternyata Sobonyono sudah terpakai jadi kita kawinkan sama Nonem sama Nonem Nonem bagus Nonem masih ada pojoknya loh Nonem luas oh Nonem luas Nonem luas nah ini teman-teman yang mencari hitam hitam ini banyak dominasinya banyak hitamnya ini teman-teman wih pak roh cekli wih nah ini teman-teman untuk telinganya biasa telinganya biasa teman-teman tapi sudah kita kawinkan dengan pejantan kita yang Nonem itu dengan materi telinganya juga panjang juga nanti kita sepilkan juga Nonemnya telinga panjang juga gantung juga nah dengan harapan besok ini bakal anaknya oh ini dominasinya ke bapaknya kalau ini hitam ini kawin ini ya pak roh kemarin Nonem tapi kerandah oh kerandahnya apa ya tapi orang aduh kalau buduri rados kalau berahman-berahman ngono ya maksudnya orang aduh ke Labas oh orang aduh ke Labas juga nggak jauh dari Labas karena itu kita dapat pejantan Nonem itu dari Borobudur teman-teman dari daerah Borobudur nah ini kita kawinkan sama itu kemarin sudah dapat dua kali teman-teman dua kali cus oh dua kali cus jadi karena kemarin kan yang pertama kan satu kali cus itu mbak Leni pak roh satu kali cus itu mbak Leni nah terus ini coba kita buat dua kali jadi sekali birah itu langsung kita cuskan dua kali nah ini alhamdulillah kemarin buat teman-teman kalau misalnya mau minta videonya kita ada videonya untuk cusnya dua kali oke ini susu juga aman masih darah ya darah masih darah teman-teman berapa ini pak roh poilnya bagaimana? poil satu pasang poil satu pasang ya poil satu pasang aku ingin order ini kok hahaha ini masih poil satu pasang satu pasang itu mungkin di usia sekitar 13-14 bulanan oke lanjut pak roh di materi berikutnya nah ini yang ngerti kawinnya harus apa? harus bagus hahaha karena mereka sampai sih ngawinnya oh karena kawinnya sama bagus teman-teman nah ini ada satu lagi materi juga sederhana untuk telinga juga sederhana telinga standar aja ya karena memang ini ekonomisan teman-teman ini apa namanya untuk kambing ini juga biasa cuma kenapa kita kawinkan sama dengan bagus karena dengan bagus juga memiliki telinga sih penak-penak jadi dengan harapan itu ponggolnya teman-teman ponggol yang itu memperbaiki lebih les lagi lebih kepenak jadi memperbaiki biar bisa anaknya nanti lebih baik dari indoknya nah ini teman-teman ini materi juga usianya sudah berapa? ya sudah berapa? sudah berapa? belum oh belum belum berarti masih 11-12 bulanan ya 11-12 bulanan ini juga sudah kita kawinkan teman-teman sama bagus itu sekitar dua minggu ya? dua mingguan hampir dua mingguan teman-teman ini sudah hampir dua mingguan dengan posisi masih darah juga ini masih darah karena usianya masih 12-12 bulanan dan untuk giginya sendiri belum kawinan sedangkan kawinan sudah sekitar dua minggu nah ini teman-teman materi ekonomis oke lanjut lagi Pak Rok ke materi selanjutnya ini selanjutnya tidak ekonomis apa lagi? ayo kalau kawinan oh ekonomis ekonomis tapi juga luas juga ini selanjutnya di sebelah sini teman-teman ini sudah kita kawinkan hampir rata-rata sudah kita kawinkan semua nah kita lihat untuk satu ekor yang ini nah ini kleru kleru apa ini? kleru masuk ya oh kleru masuk ya nah ini teman-teman ini ekonomis juga ekonomis juga tapi sudah kita kawinkan juga sama dan bagus ini juga kawinan sekitar dua minggu teman-teman sekitar dua minggu ini teman-teman materinya juga bagus ini cuma kalah kalau misalnya teman-teman itu biasanya pola warna kalahnya di pola warna ini dominan putihnya teman-teman di bagian kepala juga rata-rata dominan di warna putih nih teman-teman kalau teman-teman lihat untuk materinya sendiri tapi untuk kambing ini teman-teman ini akan dibakar yang ini puluhnya kandalin teman-teman ini dari rewasnya sendiri teman-teman bisa lihat untuk rewasnya juga lumayan sudah mulai tukul susunya Pak Rauh Pirowi sama, loro dua ya susunya dua teman-teman susunya dua gede-gede juga ya sak jendik-jendikmu ya untuk poilnya usia alah masih rapet juga ini 11 sampai 12 bulanan teman-teman masih sangat mudah ini juga sudah kita kawinkan sama Dan Bagus sekitar dua minggu yang lalu dan hari ini belum terpantau berapa lagi Pak Rauh? belum insya Allah berarti orang Baleni lah orang Baleni ya orang Baleni semoga saja karena memang kalau dari kita biasanya dua minggu udah gak Baleni itu biasanya sudah aman nah ini ini materi ekonomis oke lanjut lagi Pak Rauh kita ke materi selanjutnya ini ruangan ini garis hijau ya garis hijau yang putih apa yang ini? yang putih yang putih yang berapa ini? hahaha punya Mas Hadi tuh yang warna hitam oke kita lanjut ke yang warna putih yang putih kok kupingnya ini dua Pak Rauh? ini ayo mas ayo ya ayo oke teman-teman nih materi selanjutnya nah ini teman-teman nah ini kaskat ini saya kasih berapa yang berapa? berapa yang berapa ini? nah ini teman-teman kalau teman-teman lihat materi kita yang satu ini ini teman-teman masih kecil juga ini juga sudah kawin teman-teman oke ini juga sudah kawin saya geser saja nah ini malah lebih dulu ya Pak Rauh? berarti dua minggu ini lebih berarti ini? oke ini kawinannya dua minggu lebih ini juga kawin sama dan bagus dan bagus ini ini untuk telinganya sendiri teman-teman ini masih gantung lemes juga untuk telinganya juga panjang juga simetris juga ini teman-teman kalau teman-teman lihat bisa lihat ini untuk antingnya ini gantung ya Pak Rauh? termasuknya gantung ya termasuk gantung lumayan bagus juga untuk posturnya juga ini untuk posturnya nggak terlalu panjang wah susunya yoo gede podo harus jendek itu podo harus jendek ini kok ya oke ini gede ya nah untuk posturnya berapa Pak Rauh? satu pasang satu pasang ini berarti diusia 13-14 bulanan teman-teman ini sudah kita kawinkan juga sama dan bagus dan usia kawinannya dua minggu lebih nah ini teman-teman insya Allah nanti siapa tahu dengan materi ini bisa memperbaiki keturunan ooo memperbaiki keturunan juga pasungnya juga lu hapik menang nggak Pak Rauh? kalau telinganya udah bagus ya bagus untuk telinganya udah bagus cuma pasungnya ini nanti eee sudah kita kawinkan karena bagus siapa tahu nanti anaknya bisa rodo buntersidik ya untuk pasungannya tapi untuk pasungannya juga ini juga lumayan udah lumayan luas sih teman-teman udah lumayan luas nah ini teman-teman materi Jirolu Padmo lima lima ekor yang ada di sini oke di sini ada yang ada Pak Rauh? di sini sementara habis habis ya habis ini materi rodo perih-perih ini juga aku perih ini ini kumat Pak yang gede cinti ini karena kok kipat-kipat oh iya kumat kumat Pak Rauh? orang 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 terus apa gatal ini? nanti nanti kita cek ya oke oke nanti kita cek untuk anunya kumat atau nggak ini biasanya cek gini Mas oh biasanya kumat Pak Rauh sih lebih anunya teman-teman yang lebih ngerti biasanya oke lanjut lagi ke bawah ya Pak Rauh? di bawah ada cukup banyak lumayan banyak teman-teman yang di bawah karena memang di bawah kita khususkan untuk kemitraan juga juga untuk penampungan dari kandang karantina yang memang kandang karantina kita taruh di sini nah untuk di bawah itu yang sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan oke kita lanjut lagi ke bawah yang di bawah ini ya lumayan oke loh Pak yang di bawah ini ada yang sepuluh ada? kurang lebihnya sepuluh Mas kurang lebih ya? kurang lebihnya sepuluh kurang lebih ada sepuluh ekor teman-teman untuk yang di bawah nah kita lanjutkan dulu untuk materi yang di bawah wih sudah turun ini kosong Pak Rauh ini sudah ada sepuluh sepuluh ini sepuluh ini sepuluh ini cempe-cempenya sepuluh oke ini di ruangan pertama ini ada 1,2,3,4 wih ada yang berbawang barang loh? ya itu berbawang oh ada yang berbawang oke kasih berbawang dulu Pak Rauh wih 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 saya ada yang berbawang hehehe oke itu ada yang berbawang mas ya itu ada yang berbawang tutup set oke ini ekonomis teman-teman ini materinya ekonomis coba kita lihat dulu teman-teman lihat kupingnya Pak Rauh kejendut nah kupingnya kepenak kupingnya kepenak ya saya cekli wih di tengah menerang menerang oke nah ini teman-teman ini berbawang ekonomis ah malah masuknya yang berbawang nah ini teman-teman ekonomi ini mas action kemudian di syuting nah seperti ini nah ini teman-teman ini ekonomis ekonomis juga dengan materi berbawang ini telinganya juga bagus ini belum mengkawin ya Pak Rauh belum belum mengkawin ini juga masih darah ini putih-putihnya ada pora putihnya ada yang berbawang di sini berbawang-bawang ada yang ada? ada yang ada putih-putih ada yang ada putih-putih susunya bro susunya apa? gede? super super oke teman-teman ini susunya super teman-teman ini susunya di bagian susunya super berapa biji Pak Rauh super ini? seluruhnya gede-gede dua gede-gede ya dua gede-gede usia apa ini Pak Rauh ini? usia alas pora sepasang sepasang ya sepasang penuh setahun oke setahun berarti ini untuk materi ini sementara belum dikawinkan ya Pak Rauh? belum dikawinkan memang belum kita kawinkan karena memang belum terpantau hukumat birahi tapi nanti insya Allah kalau misalnya sudah kawin langsung kita kawinkan free kawin pokoknya kalau di sini aman nanti bisa teman-teman WA Mawon ke admin untuk video detailnya nanti kita akan detail satu-satu kambingnya oke lanjut Pak Rauh materi selanjutnya masuk wong masuk wong oke lanjut ekonomis masih di jalur ekonomis teman-teman masih di jalur ekonomis nah ini 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 padang ini permono ya permono ya boleh 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 oke ini teman-teman untuk yang ini ekonomis juga untuk yang ini ekonomis usia apa Pak Rauh? lembut masih lembut ya belum poil belum poil teman-teman ini paling 10 bulan paling gian ini belum poil paling di usia 10 bulan ya paling gian tapi misalnya kok nanti 10 bulan belum poil Pak Rauh? kumat kawin wani dong sih? wani wani ya wani di single print matang sih karena memang ini teman-teman modelnya bulunya halus juga untuk rewas juga sudah mulai tumbuh teman-teman ini di bagian sini terus untuk spesifikasinya memang kambing enggak terlalu besar cuma kalau di usia 10 bulan ukurannya semennya ini lumayan ya Pak Rauh? calonnya calon jumbo juga ini teman-teman di usia pasungnya apa? 10 bulan pasungnya apa ya? pasungnya apa ya? oke tak dulu ini kupingnya kurang ya kupingnya kurang cuma nanti kita bisa progresekan dengan Drain Bagus atau dengan Soponyono juga bisa ya atau ada yang bisa redwin juga bisa karena materi kita rata-rata di jantan ini ya Pak Rauh? kupingnya lebih-lebih lebih-lebih ya lebih-lebih oke 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 ini masih mudah banget teman-teman yuk mau gue langsung di Dapri aja nah harga sudah tertera di dalam video jadi tetap simak terus teman-teman oke lanjut Pak Rauh ke materi selanjutnya materi wah ini jumbo lebar ini jumbo nggak jumbo para cili jumbo sih jumbo sih yang besar oh yang besar menarik kok ini teman-teman yang besar karena memang materinya maksudnya juga milih-milih juga walaah ini calon body long body long ya wah ini teman-teman teman-teman ada yang ada yang ada Pak Rauh ada yang ada yang ada ada yang diganggu kemarin nah sebelah sini nah ini teman-teman oke masuk nah langsung cek aja langsung cek aja berapa ini Pak Rauh satu pasang masih satu pasang ya oke masih satu pasang teman-teman satu pasang ini yuk yang ini ke bawahnya berapa? sepasang sepasang yuk orang telur yuk orang telur orang ganjil ini teman-teman oh ini kumatian sekarang coba cek nah cek aja Pak Rauh urung urung abang urung abang berarti belum banyak ya udah ada tanda-tanda kumat ini teman-teman siap kita cekkan kalau menurutnya Pak Rauh ini harus apa Pak Rauh? bagus ya oke ini selanjutnya akan kita cekkan sama dan bagus teman-teman untuk postur jumbo ini Pak Rauh ini sepasang paling di usia 12, 13, 14 bulanan lah pokoknya sekitaran satu tahunan lah itu teman-teman pokoknya Mugah Modun selesai Pak anu urung satu setengah urung satu setengah urung satu setengah bulan lah ini ini lima last modun lima last modun nah ini teman-teman ini teman-teman juga bisa request semoga kami sama siapa tapi kita sarankan sama dan bagus karena untuk memperbaiki telinga dan pasung juga nah ini untuk postur sudah gede teman-teman ini warna juga hitam juga ini kebelakangnya aman semua oke ini lanjut lagi ke materi selanjutnya Pak Rauh untuk harga sudah ada di video mohon ke di screenshot ditanyakan ke Admi untuk video detailnya mana lagi nih masih satu ruangan masih satu tuh disini nah oke ini teman-teman ini halusnya wah halusnya ini ini berarti langsung mandi langsung kutu Pak Rauh oke sudah mandi sudah mandi mandi langsung diobat kutu ya oke untuk obat cacing ada tanda-tanda cacingnya belum ada ya aman masih aman teman-teman jadi belum kita obat cacing untuk gigi Pak Rauh susu susu masih lembut untuk kupingnya di luar di luar nah oke untuk susu ini susu ini sepasang wah sepasang gede-gede juga teman-teman loh teman-teman bisa lihat oke mantap ini teman-teman ini usia satu tahunan belum well teman-teman ini belum well jadi progresnya masih panjang ini untuk materi ini telinganya sudah panjang cuma di bagian pokok masih ada kekurangan dikit ya Pak Rauh nanti kita gampang lah untuk dandang-dandang ngapain 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 mongkol itu kan ada yang berlaku jadi tidak berlaku karena ini ekonomisan juga mengarah ke luar jadi misalnya nanti kita kawinkan sama maskot kita ya insya Allah untuk anak-anaknya semuanya bisa sesuai harapan misalnya ini tak toh tidak jauh teman-teman nah ini masih usia siap kawin Pak Rauh ini berarti? siap kawin siap kawin siap kawin tapi masih berahi ya teman-teman nah ini catatan ke Pak Rauh ini Pak Rauh kalau teman-teman kadang nggak apa? nanya mas yang kawinan ada nggak? nah disini kadang kawinan usia 2 minggu ada yang ada yang ada ya ada yang ada yang ada yang ada ya apalagi kalau misalnya teman-teman tanya yang teman-teman alah jarang banget Pak Rauh jarang tapi ini kawin kadang oh yang ini ada yang ini yang apa? matengan orang ada orang ada karena memang biasanya kalau sudah kawin 2 minggu atau 3 minggu itu sudah selesai ya sudah langsung di dirimu paling maten muda setiap seminggu orang minggu ya saya sudah kawinan itu kan itu termasuk kawin termasuk kawin kalau hamil kita kadang di usia ini ya Pak Rauh yang Wani ngomong positif hamil itu 1 bulan ke atas ya sudah positif sudah positif ini ada bahan janin ini ada bahan janin misalnya ada sebulan masih bahan janin jadi teman-teman kalau misalnya yang tanya untuk hamilan kadang kita tidak stok kadang baru kawin seminggu dua minggu itu sudah ada yang beli ya Pak Rauh jadi jarang banget teman-teman kalau misalnya ada ya tidak selalu kita ready tapi kadang juga ada ya Pak Rauh kadang juga ada tapi kalau misalnya usia di usia kawinan 1 minggu sampai 1 bulan itu kita biasanya tidak ngomong ini metengan tapi ini kawinan ini kawinan oke lanjut lagi Pak Rauh oke ke materi selanjutnya ini yang di ruangan ini tidak berarti ya tidak ini oke berarti lanjut di ruangan yang sebelah ini tuh bukan mas loh ini ini ada mas wah ini ada yang ada mas oke oke pindah lagi teman-teman wah ini anaknya sudah turun ini ada yang sakur sesekatkan sudah pindah mas sudah pindah lah sudah pindah ya wah ini ini teman-teman di sebelah sini yuk sudah turun ini ada yang luwasan Pak Rauh eh ini yang paling sesekat sampai saya dapat luwas oke pelan-pelan Pak Supir oke oke si kita masuknya luwas sini teman-teman ini yang di materi yang pertama ini termasuknya golongannya luwasan nah ini teman-teman yuk kita coba dulu sedikit alah, meroboh ya, meroboh wajah tidak, wajah kita coba lagi aman lah aman oke, aman nih teman-teman nih, telinga panjang dengan telinga panjang, simetris juga nah, ini pungkolnya tipis nggak terlalu mongkol teman-teman ini masih aman untuk apa namanya misalnya nanti dikawinkan sama maskot kita nah, ini kita kawinkan dong Pak Rok? belum belum ya? belum kawinkan ini usia berapa ya? walah, masih lembut ya paling 10 sisi 10 bulan ya, masih 10 bulan teman-teman ini masih prospek banget ini Dara siap kawinkan untuk, walah, loruh masih ada yang suka kawinkan loruh loruh, iya bener ini untuk puningnya 2 ekor eh, 2 ekor 2 biji untuk susunya 2 biji teman-teman nah, ini untuk materi ini memang nggak terlalu besar tapi ada yang modal ini Pak Rok single modot waste waste single modot ini ini cara masukkan di single print meteng ini teman-teman lah, ini ada materi eh, ekonomi seluasan juga ini nanti harganya ada di sebelah sini teman-teman kanan pun kiri ya, enaknya ini teras-teras sebelah kiri ya sebelah kiri, nanti harganya di sini teman-teman bisa screenshot untuk detailnya nanti bisa ditanyakan ke admin Kambing Galixing TV nanti Insya Allah kita langsung balas oke Pak Rok, lanjut lagi ini materi berarti yang ke-10 ya ini ada 5, ini apa? ini? nah, 10 10, materi yang ke-10 oke, lanjut lagi lanjut lagi ke materi selanjutnya teman-teman oke, dipilih ya Pak Rok ya, ini ada tangan ke apa kita review semua urutan oke, urutan ya oke pelan-pelan Pak Sobe kok ada pembuka, ada penutup ada pembuka, ada penutup mesti ngincar penutup yang di mesti ngincar penutup yang di gini nih nah, ini teman-teman lanjut lagi ke materi selanjutnya ekonomis teman-teman ini ekonomis juga eh, orang Rono action action sih, nanti ini nah, ini ekonomis teman-teman ekonomis, dengan telinga juga telinga sederhana untuk pasungan juga lumayan bagus teman-teman untuk pasungnya ini besar juga calon jumbo juga ini posisi juga masih darah darahnya, darah siap kawin usia piro-paro eh, tak ada, melu satu pasang satu pasang mendekati dua ini eh untuk itu, oke susunya dua biji juga ambingnya juga besar Pak Sobe ambingnya cari ini terus ngelirin terus ngelirin orang kawin tapi ngelirin orang kawin tapi ngelirin ya terus ngelirin dengan ambing gede lah teman-teman ini ekonomis juga ini rencana kita kawinkan dengan masker kita yang bagus tapi kalau misalnya teman-teman mau cepat atau mau dikawinkan dengan masker dengan sendiri monggo kita juga boleh ini calon jumbo calon jumbo ini ya jenis-jenisnya gede ya orang calon yang yang calon jumbo ini besar teman-teman oke lanjut lagi Pak Ro oke ke materi selanjutnya materi selanjutnya akan kita ulas lagi yang mana nih itu main dipilih-pilih Pak Ro ini berarti masih ada dua lagi teman-teman yang harus kita review nah ini ada satu opo sayang oke lanjut lagi ke sini teman-teman ini ada materi yang didominasi adalah hitamnya yang hitam cukup mendominasi teman-teman untuk poilnya Piro Pak Ro nah satu sepas arak sepasang ya yang dua baru tukul tukul yang dua baru tukul mau sepasang nah ini untuk susunya sendiri oh ini ruang pasang kremp ya kremp empat tapi gak masalah teman-teman gak masalah orang ganteng oh gak ganteng ya untuk yang dua yang dua itu kecil-kecil teman-teman tapi untuk yang dua utama itu masih aman nah ini materi luasan juga dengan telinga juga kepenak ini kepenak juga teman-teman nanti kita kalimikan sama maskut kita insya Allah nanti untuk telinganya bisa lebih baik daripada indoknya nah ini untuk dari materinya sendiri ini sudah jumbo teman-teman sudah jumbo usia baru mau satu pasang artinya di angka satu tahunan ini masih prospek juga ini juga belum kawin Pak Ro belum belum kawin karena memang ini masih muda-muda belum terpantau birai juga oke lanjut lagi ke materi selanjutnya untuk harga ada di sebelah sini oke kita lanjut ke materi terakhir terakhir penutup materi penutup ini akan kita tutup dengan materi yang mending ini Pak Ro oke ini menutupnya warnanya peletak tapi pasungnya mau di lawasan bukanya peletak ya iya bukanya peletak menutupnya peletak dengan telinganya kepenaknya ini teman-teman alah yuh ini bapak-bapak yang ini yang mau ditunang ini modelnya loh pasungannya teman-teman dagunya dagunya teman-teman bisa lihat untuk dagunya di bagian dagunya loh modelnya lawas teman-teman nih dari telinga juga kepenak simetris atau apa Pak Ro simetris di belakang loh loh simetris loh ini ya ini juga ini juga materinya masih muda paling Piro Pak Ro paling sepasang sepasang juga masih sepasang susunnya Piro Pak Ro sepasang sepasang juga ini ambingnya ambingnya gede ambingnya gede berarti dari empat belas empat belas tiga belas empat belas empat belas empat belas empat belas empat belas eh oh ini tiga belas ya tiga belas tiga belas oke berarti dari tiga belas ekor susunnya rung pasang ming si jitok ming si jitok oke berarti ini siap kawin teman-teman ini juga calonnya jumbo ini dengan postur sudah gede juga ini rencananya kita kawinkan sama maskot juga nanti bisa request teman-teman mau kawin sama apa tapi kita sarankan sama dengan bagus lagi karena untuk perbaikan di bagian pasung juga untuk telinga meneluh plus lagi karena si telinga sudah plus teman-teman dari belakang sini aja wih sikitok si telinganya ngeplik ya telinganya ngeplik tapi nanti insya Allah nanti kalau misalnya kita kawinkan sama Den Bagus atau sama maskot yang lain itu lebih bagus dari ini nah ini teman-teman cuma di masalah warna aja tapi tidak ada masalah besok orang ini kepala ini anaknya sudah tentu tentu ya Pak Rho tentu ya menurut rezeki sama seperti orang-orang orang yang menjelaskan seperti yang ada yang manut orang-orang yang manut ya Pak Rho manut orang-orang yang terima yang pandu terima yang pandu oke ini materi terakhir masuk kandang Pak Rho ini sudah kita ulas semua kita hadirkan pagi ini sore ini dengan 13 materi darah-darah siap kawin dan juga darah-darah sudah kawinan rata-rata kawinannya satu minggu sampai dua minggu dan rata-rata sama Den Bagus dengan yang lain bukannya gak mau ya Pak Rho bukannya gak mau sama yang lain cuma karena memang dilalah materinya itu luweh doyong misalnya kalau ini lu happy di kawinnya harusnya bagus ya untuk anak-anaknya oke kayak gitu lebar kanggu oh lebar kanggu juga yang lain karena memang masaknya keteter masaknya keteter ya oke oke teman-teman itu materi kita pagi hari ini sore hari ini makasih Pak Rho sudah bantu terima kasih ya oke makasih pokoknya terima kasih banget terima kasih banyak karena pagi ini acaranya yuk apa lagi Pak Rho anu resep-resep kandang nih sampun Pak resep-resep kandang rady oke berarti nanti tinggal ngarit go jantan ya ngarit untuk jantan berarti nanti mau gue dilanjut lagi untuk kegiatannya oke teman-teman gitu aja konten kita terima kasih yang udah nonton jangan lupa like, comment, dan subscribe thank you semuanya salam lestari untuk peternak Indonesia thank you